Truk kontainer bermuatan 30 ton gula terguling di jalur Pantura di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah minggu dini hari truk terguling saat pengemudi menghindari balapan liar di jalur Pantura, Pekalongan. Sementara itu truk ekspedisi syarat muatan juga terguling dan menimpa warung kopi di Jalan Raya Babat, Kabupaten Labongan, Jawa Timur pada minggu sore. Selain membuat warga panik, muatan truk juga berserahkan ke Jalan Raya mengakibatkan jalur Pantura macet selama 2 jam. Video amatir warga merekam saat truk ekspedisi terguling dan menimpa sebuah warung kopi di Jalan Raya Babat, Kabupaten Labongan, Jawa Timur minggu sore. Para pengunjung yang sedang asyik menikmati kopi panik saat truk menghantam warung. Truk terbalik saat jalan dalam kondisi hujan deras. Sebelumnya truk menabrak sebuah toko, warung kopi, dan mobil pikap. Sopir truk mengaku kendaraan yang dikemudikannya hilang kendali. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari arah Lamongan menuju Tuban macet selama lebih dari 2 jam. Rencaranya truk ekspedisi yang berangkat dari Jakarta itu akan mengirim paket ke Surabaya. Ini ada truk arah Tuban mau ke Surabaya. Itu hujan, jalannya licin. Iya kan? Itu selip. Akibat jalan licin. Truk kontainer bermuatan 30 ton gula juga terguling di jalur pantura Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, minggu dini hari. Truk terguling akibat pengemudi menghindari aksi balap liar di jalur pantura Pekalongan. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena beban muatan gula harus dipindahkan ke kendaraan lainnya. Sementara proses evakuasi badan truk dilakukan menggunakan krim. Saat proses evakuasi pun petugas kepolisian menutup jalur pantura selama 20 menit. Tim Liputan CNN Indonesia